Pemirsa Komisi 11 Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon anggota Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK. Dan untuk mengetahui hal ini kita akan kembali terhubung dengan rekan Rian Dwiqi dan juru kamera Chris Dianto serta Berkie Marindo dari gedung DPR RI. Rian, pukul berapa rencananya DPR akan menggelar fit and proper test untuk anggota BPK? Ya, Rolando, fit and proper test bagi para calon anggota BPK kami pantau telah berlangsung sejak pukul 9 lewat 30 pagi tadi. Dan saat ini fit and proper test masih berlangsung di ruang sidang Komisi 11 DPR RI atau di ruangan di pintu di belakang saya tersebut. Dan kami pantau dari jadwal yang dirilis Komisi 11, hari ini Komisi 11 akan melaksanakan fit and proper test untuk 18 calon anggota BPK. 18 calon ini akan seleksi secara 3 kloter dan di antara 3 kloter tersebut akan ada 2 waktu isoma atau waktu istirahat. Dan fit and proper test ini rencananya akan berjalan selama 3 hari, mulai dari hari ini hingga esok lusa hari Rabu tanggal 25 September 2019. Dan total ada 30 calon anggota BPK yang akan menjalani fit and proper test kali ini. Dan memang Rolando dalam proses seleksi calon anggota BPK kali ini kami melihat prosesnya ini sedikit rumit begitu. Dimana sebenarnya Komisi 11 DPR RI ini sudah melaksanakan fit and proper test untuk calon anggota BPK pada awal September lalu atau lebih tepatnya tanggal 2 hingga 5 September 2019 lalu. Hanya saja saat itu Komisi 11 hanya menguji 32 calon anggota BPK. Lalu setelah fit and proper test pertama dari DPR pada awal September tersebut, ini beberapa hari setelahnya atau tanggal 16 hingga 17 September 2019 kemarin, ini giliran Dewan Perwakilan Daerah atau DPD menggelar uji fit and proper test untuk 62 calon anggota BPK atau lebih banyak daripada jumlah calon yang diuji oleh DPR pada awal September lalu. Dan DPD ini menguji 62 calon anggota BPK karena memang menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, ini pasal 14 menyebutkan bahwa anggota BPK dipilih oleh DPR dengan harus melalui pertimbangan dari DPD. DPD sendiri juga telah mengeluarkan 15 nama rekomendasi yang dianggap layak untuk menjadi anggota BPK periode 2015-2024. Dan 15 nama rekomendasi ini telah dikeluarkan DPD pada 18 September 2019 lalu. Dan setelah beberapa rangkaian proses seleksi tadi, hari ini seperti yang kita tahu, Komisi 11 DPR RI kembali menggelar uji fit and proper test untuk 30 calon anggota BPK. Dan memang ini menurut keterangan dari anggota Komisi 11 dari fraksi PAN, yaitu Najib Kodratuloh, keputusan untuk menguji 30 calon anggota BPK tambahan ini dilakukan sebagai respon atas rekomendasi Dewan Perwakilan Daerah dan juga supaya proses seleksi ini berjalan sesuai dengan mekanisme dan undang-undang yang berlaku. Tolandu. Iya, Rian, setelah Komisi 11 menggelar fit and proper test, lalu apa tahapan selanjutnya, Rian? Iya, Rian, dari keterangan Hindrawan Supratikno yang juga anggota dari Komisi 11 DPR RI, ini mengatakan bahwa DPR akan menggelar keputusan untuk memilih 5 nama anggota BPK periode 2019-2024 melalui proses voting pada 25 September malam atau besok lusa. Lalu 5 nama ini kemudian akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo sebelum bulan September ini selesai, karena memang masa jabatan anggota DPR untuk periode saat ini atau periode 2014-2019, ini akan berakhir pada 30 September 2019 mendatang. Dan memang menjadi harapan kita semua agar uji kepatutan dan kelayakan calon anggota BPK kali ini dilakukan secara objektif sesuai dengan mekanisme yang ada dan menjadi harapan kita semua agar calon anggota BPK yang diseleksi ini telah di-assessment secara kuantitatif dan juga ditetapkan melalui pertimbangan yang kualitatif. Dan juga kita menjadi harapan kita semua agar DPR RI nanti memilih orang-orang yang tepat dan kompeten untuk mengembang amanah, tugas, dan tanggung jawab sebagai anggota BPK, karena BPK ini merupakan lembaga pemeriksa keuangan satu-satunya yang ditugaskan negara. Rolando Baik, terima kasih Rian atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali.